Silahkan Pak Arief untuk harapan-harapannya di kota Makassar ini seperti apa untuk menjaga stabilitas partisipan nih. Sekiranya karena memang kalau kita ketahui kota Makassar ini adalah pusat atau ekosentrum penyebaran COVID-19 disolusnya. Silahkan Pak Arief. Ya, kalau menurut saya sebetulnya, sasaran-sasaran atau target-target dari sosialisasi pihak penyelenggara, dalam hal ini adalah KPU ataupun Tawaslu, itu memang harus lebih masif lagi ketimbang pilkada-pilkada yang tanpa COVID-19 ya. Jadi pada pilkada COVID-19 ini memang sosialisasinya harus lebih masif dari yang kemarin-kemarin. Kenapa? Karena banyak sekali potensi ancaman atau potensi bahaya, terutama bahaya kesehatan yang mengintai warga masyarakat. Sehingga kemudian tidak ada jalan lain, selain KPU maupun Bawaslu, warga elemen masyarakat yang lain seperti tokoh-tokoh masyarakat, seperti yang tadi saya sebutkan, itu harus memang bersatu padu juga untuk kemudian mensosialisasikan juga tentang penting pemilih. Jadi menjaga kesehatan tetap penting, memilih pemimpin juga penting. Jadi sama pentingnya. Ini tantangan berikutnya lagi nih, bagaimana caranya supaya, agar apa? Agar target pencapaian, apalagi namanya, partisipasi politik masyarakat pada hari H itu bisa tercapai. Jadi kita sudah bisa bayangkan, ketika misalnya sebelum COVID-19, partisipasi masyarakat bisa sampai 70% atau 60 sekian sampai 70%, maka di masyarakat ini ada kemudian berkurang berapa persennya gitu. Nah ini yang jadi tugas kita semua sebetulnya, bukan hanya tugas KPU dan tugas Bawaslu saja. Tapi semua pihak yang punya kepentingan Bawaslu saja ya, melakukan sosialisasi atau dalam rangka mengantisipasi ini ya, Pilkada COVID-19 ya, tapi semua pihak yang ada di Kota Makasar atau semua pihak yang berkaitan dengan Pilkada di daerahnya masing-masing di situasi selatan. Kenapa? Karena kalau hanya sekedar mengendalkan KPU dan Bawaslu itu tidak cukup. Tidak cukup. Makanya harus dipikirkan bagaimana caranya untuk masyarakat itu bisa, apalagi namanya, menyatakan bahwa memilih pemimpin itu penting dan kesehatan juga sama pentingnya. Ya, baik. Saya ke Pak Azri Pali selaku Bawaslu saja. Kalau begitu kita sudah mendengar sama-sama, ini harapan yang bisa diberikan oleh Pak Arief. Untuk Pak Azri sendiri, selaku Bawaslu saja, kira-kira solusi-solusi yang seperti apa bisa diterapkan nanti pada saat Pilkada, walaupun kita ketahui masih dalam satu sepatu ini yang belum berakhir. Saya kira sudah banyak rekomendasi, sudah banyak rekomendasi dari berbagai pihak berkaitan dengan solusi-solusi jalan-jalan tengah yang bisa kita lakukan. Salah satu jalan tengah kan, ya, kita harus menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di tengah pandemik yang menggunakan standar protokol-protokol COVID-19. Ya, tentunya secara setidak ini tidak semudah kita terapkan jika dilihat dari perspektif pelaksanaan teknis. Oleh karenanya, kalau berbicara solusi saya kira, solusi yang paling tepat tadi sudah disinggung juga oleh Pak Arief Jaksono bahwa kita kegotong royongan kita itu, kekerjasama kita itu, kemudian untuk menyihatkan demokrasi di masa pandemi ini, tidak kemudian tidak boleh kita tumpuhkan semata-mata pada KPU dan Bawaslu, tapi seluruh pihak tentunya harus mengambil bagian-bagian itu. Oleh karenanya, saya kira momentum penyelenggaraan demokrasi di masa pandemi ini adalah ujian bagi kita semua, kalau kita bisa lolos di sini, melahirkan sebuah proses pemilu yang berkualitas dan berintegritas di tengah-tengah pandemi, saya kira ini sesuatu hal yang luar biasa bagi Indonesia kita ini. Nah, kalau menurut saya, solusi yang paling dekat adalah tidak kemudian mau menyederhanakan regulasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, regulasi teknis yang sudah jelas, reasoning-nya, yaitu ada asas, ada prinsip yang harus terlaksana dan itu tidak boleh di-moderir. Nah, satu-satunya jalan adalah bagaimana seluruh pihak itu bisa tetap melihat ini sebagai sesuatu yang normal, tetapi kenormalan baru, kenormalan baru bahwa kita bisa melakukan aktivitas kepemiluan kita, kita bisa menjalankan partisipasi kita tanpa harus dihantui oleh pandemik, tapi dengan cara-cara itu tadi, solusinya adalah bagaimana kita bisa mematuhi protokol COVID-19. Nah, persoalannya adalah apakah infrastruktur itu sudah siap, taruhlah penyiapan-penyiapan alat pelindung diri, sosialisasi sudah disampaikan tadi oleh Pak Arief, dan lain-lain sebagainya, jangan sampai masih ada kekonyolan-kekonyolan kecil yang terjadi di bawah, tetapi dampaknya sangat besar, besar begitu ya, kita tidak mau lagi terulang ada fenomena karena penyelenggara di tingkat bawah itu berjatuhan, korban jiwa karena kelelahan, itu cerita yang lama. Nah, kita tidak mau pasca pemilu Pilkada 2020 ini, lalu kemudian kita juga menyaksikan sebuah fenomena banyak-banyak penyelenggara dan pemilih, pemilih yang kemudian terpapar dan itu tergambar dari data-data gugus tugas kira-kira yang kemudian tiba-tiba meningkat begitu ya. Oleh karenanya saya kira waktu yang 5-6 bulan ini, saya kira waktu yang tidak singkat untuk kita kemudian mempersiapkan mental kita, mempersiapkan kebijakan-kebijakan yang lebih manusiawi dalam rangka penyelenggaraan pemilu ke depan ini. Karena prinsip dan alas penyelenggaraan pemilu tidak bisa ditawar-tawar. Oleh karenanya kami di bawah seluruh kemudian harus mengawal itu dengan segala resiko. Mohon maaf, ini saya tidak pakai penutup, karena memang saya ada di ruangan pribadi, ada di rumah. Kemarin saja Pak Arief, saya harus berbicara di depan Panwas Camba secara daring, tidak sadar, padahal saya ada di ruang pribadi, tidak sadar, mulut tertutup, ternyata kita kehabisan oksigen, ya malah justru kita batuk-batuk karenanya. Nah ini membutuhkan penyesuaian kira-kira seperti itu. Penyesuaian bagaimana kita mengetahui kira-kira apa dampaknya kalau kita pakai masker dengan aktivitas-aktivitas tertentu dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan sampai pada menjelan beberapa minggu pemungutan dan penghitungan suara, masa kampanye itu kita sudah bisa lebih familiar dengan standar-standar ini. Tapi ini harus, tidak boleh kita, bukan cuma urusannya di bawah seluruh saja, bukan urusannya di tempat urusannya, tapi seluruh kita. Dan tentunya dukungan, sokongan pemerintah, saya kira melalui gugus tugas dan satgas-satgas yang ada di daerah itu memang sangat cukup juga. Saya kira demikian. Baik, saya ke Pak Arief ucap suara selaku pengawal politik, bisa memberikan closing statement, Pak, antara regulasi pemerintah dan juga animo masyarakat terkait vulkana tahun ini, Pak. Silahkan. Ya, itulah yang menjadi penekanan saya dari awal. Jadi, kalau pemerintah bisa sedikit serius untuk membuat kebijakan yang terkait dengan COVID-19, maka saya pikir itu harus berdasarkan kajian-kajian yang layak untuk diterapkan di masyarakat. Jangan nanti sudah diterapkan PSBB, terus kemudian belum ya, ada evaluasi dari PSBB-nya, kemudian diterapkan lagi, new normal. Wow, nanti ada lagi PSBB lagi, kan bagaimana ya, yang kemudian jadi, itu kan pemerintah. Jadi kehilangan kewibawaan pemerintah, saya seperti itu. Oleh karena itu, pemerintah tegas saja. Jangan kemudian memberikan celah atau ruang bagi masyarakat untuk itu ya, sambil tetap memberikan, apa lagi namanya, pemahaman kepada masyarakat bahwa memilih pemimpin itu sama pentingnya dengan menjaga kesehatan. Baik, terima kasih Pak Arifun Cansora selatu pengamat politik yang sudah hadir bersama kita hari ini. Dan juga Bapak Azri Yusuf dari Bawaslu, Sulsel yang sudah menemani kita di siang hari ini. Dan juga tadi sempat ada Bapak Gunawan Pasar, kami sudah sudah ditambuh. Semoga nanti ke depannya ini kita bisa melihat perkembangan kurva COVID-19 ini tidak lagi meningkat. Karena memang kalau kita lihat, jagankan pilkada PSBB segini sudah ada wacana seperti itu ya. Semoga tidak ada lagi perkembangan status COVID-19 yang bisa kita sama-sama menikmati pilkada tahun ini. Seperti tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih Pak Arif dan juga Pak Azri. Saya NPP Pembangun Undur Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif. Ya, siap. Tuh, Pak Azri. Ya, ya.